Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Ruli Bewok Video kali ini teman-teman saya akan berbagi tips lagi buat teman-teman semua ya Cara melatih merpati pie yang perdana baru giring nih teman-teman Nah ini kita akan latih ini dari 0 ya teman-teman ya Nah ini kebetulan di lar 3 dia ini sudah teman-teman Oke nah jadi teman-teman cukup naikkan ke atas dondang aja Lalu sekali-sekali di ke tangan kita ya biar dia tidak takut dengan kita Karena biasanya kalau merpati yang baru giring atau pie yang giring itu takut dengan orang biasanya teman-teman Nah ini sekali-sekali kita naikkan ke atas tangan ya Nah lakukan seperti itu terus ya teman-teman Nah ini berapa kali nah ini kalau saya sih baru perdana giring gini ya teman-teman Ini kebetulan di hari yang pertama ya ini saya cuma 2 atau 3 kali ngos-ngosan aja teman-teman Tidak lebih ya karena untuk menjaga staminanya untuk di hari yang kedua nanti ini teman-teman Oke Nah di hari yang kedua nah teman-teman naik turunkan dulu awalnya ya tadi seperti ini Nah setelah dia fokusnya makin bagus dan kalau dia masih melirik-lirik ya tetap ini kan aja dulu ya teman-teman kan dia masih fokusnya kurang ya pokoknya lakukan aja gini nah biar fokusnya dia melihat ke tangan kita dan apa betina ini yang kita pegang ini gitu loh ya teman-teman ya setelah sambil kita naikkan seperti ini nah di hari yang kedua ini ya teman-teman coba naikkan yang lebih tinggi lagi teman-teman ya tanpa digeber dulu ya bagusnya turunkan naik lagi ya Nah inilah sebenarnya melatih dia fokus ke tangan kita sama betina sebenarnya dengan begini dia fokusnya akan lebih bagus dia teman-teman ya kalau dia kabur biarin aja ya teman-teman biarin aja nih kita taruh lagi disini karena sebenarnya dia lapar nah nggak usah dijemput kita biarin dia datang segitu anda sendiri lagi ya Nah di hari yang ketiga ini teman-teman tetap lakukannya di pagi hari sekali aja naik turunnya dan di tempat yang tinggi seperti ini ya ini kurang lebih tingginya 130-an nih teman-teman Hai kurang lebihnya 130 nah ini tetap kita lakukan di pagi hari dan di sore hari ya untuk di pagi hari itu cuma sekali ngos-ngosan aja teman-teman dan untuk yang di sore harinya ini saya lakukan dua kali ini teman-teman dua kali ngos-ngosan terus habis itu saya tes sekali eh tes saya tes terbang ya kita coba di tiga meter dulu dua kali lima meter dua kali dan sepuluh meter dua kali itu teman-teman Oke nah ini caranya ya teman-teman naik turunkan terus ya ini cukup dua kali ngos-ngosan aja teman-teman karena saya mau tes terbang ya Gatel juga ini pingin lihat terbangnya diapain jadi cukup dua kali ngos-ngosan aja teman-teman lakukan dan jangan lupa di pagi harinya ya di hari yang keempat ya nah jadi keempat ya jadi di pagi hari teman-teman bisa melakukan seperti ini ya lihat kirinya ini teman-teman makin keket nih teman-teman gila giring ini jadi lakukan aja biar pagi dan sore kalau pagi enggak usah terlalu capek dia teman-teman cukup sekali ngos-ngosan aja udah cukup nah setelah itu nanti jangan lupa lagi teman-teman dinaikkan yang tepatnya yang agak tinggi ya nah dikasih pantalan gini malah lebih bagus nih teman-teman ya ini teman-teman ya sendiri hasilnya ya saya sendiri hasilnya nah kalau dia balik kayak gitu teman-teman biarin aja ya abu gitu biarin aja dulu tetap QU 경BI hey 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 uh 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 Oke, lalu setelah dia ngos-ngosan begini teman-teman Ini kita isratkan dulu ya Ya, coba teman-teman lihat, ini kita isratkan dulu Nanti kita tes terbang nih teman-teman Nah, di sini teman-teman bisa lihat Kalau kita melepas langsung di jarak 10 meter ya Nah, ini dia kaburnya nggak jelas nih teman-teman Dia nggak tepat kesasaran tangan kita ya Nah, ini coba kita tes lagi ya di jarak 10 meter Ya, lihat apa yang terjadi Ya, ini teman-teman perhatikan Nah, ya kan kabur dia kan Nah, yang mana burung pie Kalau giring perdana Dia pasti Penglihatannya kurang ya teman-teman Jadi, saran saya sih bagusnya dekat-dekat dulu ya Dimulai dari 3 meter, 5 meter, 7 meter, 10 meter teman-teman Kalau memang di hari ketiga tadi udah bagus Di hari keempatnya ini teman-teman mulai di jarak 5 meter yang bagus teman-teman Atau 3 meter dulu juga boleh Jadi diurut 3 meter 2 kali contohnya Atau 5 meter 3 kali Biar dia fokus ya Ngeliat kita yang geber tadi ya Oke, karena untuk melatih pie yang perdana Nah, giring dari giring perdana gini Memang dibutuhkan kesabaran nih teman-teman Ya, ini teman-teman Lihat, ini sudah mulai enak Karena dia sudah mundurnya teratur ya Di 5 meter Ke 10 Dan ke 15 meter teman-teman Lihat, ini sudah putus lah Balanya di lar 3 sekarang ya Nah, coba teman-teman Lihat Nah, ini teman-teman Lihat, ini sekarang sudah turun di lar 3 ya Lihat, tuh Oke Nah, mulai enak Lihat, nih Lihat, ini teman-teman Nah, ini teman-teman oke ya ini udah capek kita serahkan aja dulu ya temen-temennya